Halo guys, yo yo yo, welcome back to my youtube channel Kembali lagi dengan saya, Oksin Maingga, youtuber yang tidak terkenal ya So, sama deng bulu riski itu guys Oke guys, jadi semangat-semangat Kita semangat-semangat ngonten guys Jadi untuk vlog kali ini Saya mau pergi ke kampus lagi, lagi-lagi ke kampus guys Ya, sebagai mahasiswa yang cinta kampus ya kan Sebagai mahasiswa yang rajin Mahasiswa yang teladan ya Jadi guys, kita mau ke kampus sambil buat video, buat ke vlog Ini tas saya, ini sudah Oh, sudah-sudah Wow, ada ninja di sana guys Mantep, kita klakson aja Bodo amat, kenal atau tidak Jadi untuk kali ini, saya mau sharing bagaimana Cara agar kita menjadi motovlogger guys Jadi kalau untuk saya sendiri, saya simpulkan bahwa motovlogger ini Itu adalah salah satu hobi Hobi orang yang, ya setiap hari kerjaannya itu dimotor terus guys Nah, gimana-mana itu dimotor terus Jadi, itu menurut saya Motovlogger itu adalah hobi Kalau mau bikin motovlogger itu pekerjaan itu Youtuber pekerjaan itu mungkin Bukan hal yang gampang Jadi, cara menjadi motovlogger itu Yang pertama, menurut Oksin Mainga Asik menurut Oksin Mainga Punya kendaraan Punya kendaraan Namanya juga motovlogger guys Maling intinya itu kendaraan Kendaraan Karena dengan kendaraan ini Bisa ada motovlog guys Kalau tidak ada kendaraan itu bukan motovlogger Itu vlog Namanya juga moto Yang pertama itu kendaraan guys Buat teman-teman Apapun itu Apapun kendaraan teman-teman itu Tanpa terkecuali guys Tidak dipatokan Oh, musti motor ini Musti motor ini Musti motor fixen Musti motor apa N-Max Musti GSX itu Tidak guys Apapun yang menjadi motor teman-teman itu Sudah sangat-sangat bagus Untuk buat konten guys Dan yang kedua itu adalah Kamera Aduh Aduh Kena mata nih guys Jadi, walaupun ada motor Tapi tidak ada kamera Ya, sama saja Bohong guys Intinya Kamera Apapun itu kamera Guys Ini saya pakai Nge-vlog hari-hari itu Saya pakai Y-cam guys Y-cam Basic Yang ini Saya baru beli Sudah Modifikasi Modifikasi Mic Dan yang itu Belum guys Oh, sabar Terang mau sapa dulu teman-teman Di sini Jadi, kamera Adalah hal yang utama Walaupun teman-teman Pakai kamera standar dulu Bipro Kogan Apalagi ya Y-cam Ya, belum ke GoPro lah Intinya Itu sudah sangat bagus guys Karena dulu Teman-teman tahu Ini video saya Ini video saya Itu saya nge-vlog pakai handphone guys Pakai handphone Bayangkan Saat awal-awal saya nge-vlog itu Saya kenal motor vlog Saya vlog pakai handphone guys Handphone ini Apa? Xiaomi saya Bayangkan Saya taruh di sini Saya pakai holder handphone ini Taruh di sini Untuk nge-vlog guys Itu saking semangatnya saya Karena Enak juga guys Jadi motor vlogger Di jalan toh Nonton Guys Asik Nge-rekam Tuh Apapun kamera teman-teman Itu Intinya semangat guys Tidak ada Tidak ada yang bisa Menghalangi Dengan semangat Asik Itu kata-kata dari saya Oke Yang kedua itu kamera Dan Yang ketiga itu Apa ya Jadi motor vlogger itu Gampang guys Cuma begini Nge-record Yang ketiga itu Pandai Berbicara Bukan pandai sih Yang penting Berbicara Karena apalagi Seperti saya ini Motor vlogger pemula itu Kendal Standar lagi Coba saja kalau seumpama saya nge-vlog itu Saya tidak bicara Jadi Jalan Jalan Terus sunyi Aduh itu penonton bosan guys Sedangkan Saya ngebacot saja penonton saja bosan Apalagi Saya tidak ngebacot Jadi intinya itu ngebacot guys Motor vlogger itu ngebacot Saya itu Dan Yang ke Apa ya Ke berapa ya Keempat Keempat itu Cara jadi motor vlogger itu Eh Nyali Nyali Dulu saya waktu Jadi motor vlogger Nge-record di jalan Pakai handphone itu Bayangkan saya pakai handphone juga Di helm saya guys Itu Ya Sebagai motor vlogger pemula Saya belum punya Gcam itu Malu guys Karena Bayangkan Handphone ada di helm Apa itu Orang bilang apa itu Itu guys Ya Intinya Siapkan nyali Siapkan mental Dapat 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 Kata-kata dari teman-teman Mungkin Dapat bulian Atau dapat Ada juga teman-teman Yang berikan semangat Ada juga teman-teman Yang Berikan bulian guys Ngapain jadi motor vlogger Ngapain Nganai Nganai itu Atau Bahasa jakaranya Dulu itu Bukan orang terkenal guys Nah Yang kelima Ini yang kelima Yang kelima Kalau teman-teman Mau jadi motor vlogger Itu konsisten Tuh Dua-dua Kata konsisten guys Oke konsisten Bukan Cuma motor vlogger sih Semuanya Apa namanya Semuanya Bentuk Tetap Pada dasarnya Kita harus konsisten Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Betul tuh guys Betul lah Konsisten itu Memang Susah Untuk setiap orang Cuma Saya percaya juga Ada beberapa orang Yang bisa Oke kita tancap sedikit Kita tancap sedikit Guys Wahoo Wahoo Oke konsisten Intinya konsisten guys Karena dengan konsisten Kita bisa mendapatkan Hasil yang baik Dengan konsisten Kita Menjadi sukses Oke Oke guys Ya sekian video dari saya Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton Semoga teman-teman Berikan kesehatan kekuatan selalu Bagi yang belum subscribe Silahkan dukung dengan subscribe Karena dengan subscribe Teman-teman Membuat saya lebih semoga Dan membuat video-video berikutnya Oke Jangan lupa like Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar saya lebih semoga Dan membuat konten-konten berikutnya Oke Tetap semoga Jadu noto vlogger Buat semuanya Teman-teman Oke Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye-bye Hehehe Sampai jumpa di video saya selanjutnya